Telur ayam di pasaran kini mulai sulit ditemukan. Sejumlah pedagang telur di pasar Bontong Tanjung pada 20 Januari 2021 bahkan terpantau menutup tokonya lantaran tidak mendapat pasokan telur ayam untuk dijual. Kelangkaan telur ayam ini disebabkan terkendalanya pendistribusian ke daerah hulu sungai seperti Tabalong akibat banjir yang terjadi beberapa hari lalu. Selain karena jalan yang tergenang, kerusakan jalan akibat banjir juga menyebabkan terhambatnya pendistribusian telur ke Tabalong yang biasa dipasok dari Martapura dan Pelaihari. Pedagang telur ayam mengakui kelangkaan telur ayam ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Kelangkaan ini membuat harga telur ayam melambung tinggi dari yang biasanya sekitar Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilo kini naik menjadi Rp40.000 sampai Rp60.000 per kilogram. Kenapa jadi kosong? Kenapa penyebabnya kira-kira? Biasanya pemasok pian dari mana cel telur ayamnya? Dari banjar? Kenapa penyebabnya kira-kira Rp60.000 per kilo? Kenapa penyebabnya kira-kira Rp60.000 per kilo? Kenapa penyebabnya jadi kosong, Cel? Karena memang jatah harus menangkapin jirat. Kelangkaan ini tidak berlaku bagi telur itik. Ketersediaan telur itik di Tabalong masih normal. Lantaran telur-telur itik ini banyak dipasok dari Kecamatan Banuawas dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Harganya pun masih stabil sebesar Rp25.000 per 10 butir. Maimun TV Tabalong melaporkan.